Pemirsa tim DVR Rumah Sakit Polri masih terus lakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban jatuhnya pesawat lain RGT 610. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Eril Raka dan Irham Andriaji langsung dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita bergabung bersama dengan Eril. Eril, rencananya tanggal 23 mendatang proses identifikasi akan dihentikan. Lalu bagaimana dengan jenazah yang belum berhasil teridentifikasi? Dan bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Eril. Iya, Yase dan juga Pemirsa betul sekali bahwa memang proses identifikasi ini akan dihentikan pada tanggal 23 November 2018 atau pada hari Jumat yang akan datang atau hari ke-25 pasca jatuhnya pesawat lain RPK LKP ini. Dan memang proses identifikasi pada saat ini memang masih terus dilakukan namun memang sampai dengan proses sampel DNA ke-24 yang masih tersisa dari 666 sampel DNA yang dimiliki oleh tim DV Polri kerama jati untuk dilakukan proses identifikasi ini. Dan memang seperti kita ketahui bahwa memang manifest dari pesawat lain R ini sebanyak 189 penumpang dan yang berhasil diidentifikasi sampai dengan saat ini yaitu 104 individu sehingga memang masih ada sekitar 85 penumpang yang belum berhasil diidentifikasi oleh tim DV Polri. Jika kita melihat bahwa sampel DNA terakhir ini masih ada 24 sampel sehingga dipastikan bahwa memang ada beberapa penumpang yang tidak berhasil diidentifikasi. Nah sehingga memang ada beberapa keluarga dari penumpang pesawat lain RPK LKP ini yang sempat hadir untuk menyaksikan atau mendengarkan hasil sidang rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim DV Polri kerama jati ini. Mereka belum melakukan pengurusan surat kematian begitu karena mereka masih berharap begitu karena sampai dengan proses identifikasi ini dihentikan pada tanggal 23 November 2018. Dan mereka berharap bahwa dari 24 sampel DNA yang tersisa itu merupakan salah satu individu atau keluarga mereka yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat lain RPK LKP tersebut. Sehingga memang mereka tidak melakukan pengurusan surat kematian atau beberapa prosedur untuk melakukan penerbitan surat kematian. Karena jika kita melihat bahwa memang tim DV Polri kerama jati ini memberikan surat kematian begitu bersamaan dengan penyerahan jenazah yang dilakukan apabila memang jenazah tersebut berhasil diidentifikasi oleh tim DV Polri kerama jati. Baik informasi lain terkait dengan proses identifikasi dan juga tadi Anda sebutkan surat kematian. Bagaimana selanjutnya informasi tersebut? Surat kematian ini apakah akan diberikan segera kepada keluarga? Ya, ya sih dan juga pemirsa. Terkait dengan surat kematian begitu memang tim DV Polri kerama jati ini hanya akan memberikan atau menerbitkan surat kematian ini kepada pihak keluarga berdasarkan apabila body part tersebut atau jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apabila bagaimana kepada korban atau penumpang yang tidak berhasil diidentifikasi sehingga keluarga penumpang ini memang juga bertanya bagaimana mereka mendapatkan surat kematian tersebut. Namun beberapa waktu yang lalu, baik pihak keluarga, mas Kapai, Lion Air dan juga Duk Capil ini sudah melakukan pertemuan di mana terdapat titik ketemu bahwa nanti surat kematian ini akan dilakukan atau diterbitkan oleh pihak Duk Capil tanpa harus melakukan atau menunggu putusan pengadilan karena memang jika menunggu putusan pengadilan ini akan memakan waktu kurang lebih 3 bulan sehingga sangat memakan waktu yang cukup lama. Namun Duk Capil sudah menjanjikan bahwa nanti pihak keluarga hanya perlu membawa surat keterangan kematian untuk mendapatkan surat kematian tersebut dari Duk Capil. Dan nanti surat keterangan kematian ini akan dikeluarkan oleh pihak mas Kapai dalam hal ini pihak Lion Air. Dan rencananya nanti pihak Lion Air ini akan memberikan atau mengeluarkan surat kematian ini pada tanggal 23 November 2018 bersamaan dengan pemberhentian terakhir atau penghentian dari proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polri Kramatjati ini.